kunci dalam pembuatan pakan komplit fermentasi yang pertama yang teman-teman harus siapkan yang pertama bahan baku bisa dari limbah ataupun kita tanam sendiri yang kedua bahan aktif yang kita pakai atau sumber makro mikro ternak yang ketiga kadar air itu juga sangat menentukan dalam keberhasilan dalam pembuatan pakan komplit yang terakhir yang keempat itu penyimpanan yang bagus yang kita pakai tetap tong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber teman-teman berkah rojo koyo farm channel sempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial pakan berkualitas dari limbah lingkungan limbah pertanian dan sebagian kita tanam sendiri jadi nanti akan kita mix dengan bahan baku sumber pakan penguat konsentrat pk13 dan sumber makro mikro dan probiotik sebagai bahan aktif untuk fermentasi seperti apa nanti proses dan bahan bakunya apa saja terus simak dan jangan lupa bagi pengunjung baru di channel berkah rojo koyo farm tetap setia dan jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman semuanya biar channel ini lebih maju dan lebih bermanfaat untuk teman-teman peternak semuanya bahan baku yang saya pakai dari limbah pertanian yang pertama ini sudah ada tongkol jagung atau janggel jagung yang sudah saya giling beserta juga tebon jagung kering itu untuk mesin saya yang saya pakai dua input dengan tipe BR002 jadi untuk hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat jadi ini sangat bagus nantinya untuk peternakan yang kedua nanti ada tebon jagung juga yang sudah tua ini usia kurang lebih 70 ke atas terus yang ketiga kita pakai juga daun pisang sudah tua ataupun setengah tua ini juga tidak masalah terus nanti ada juga teman-teman bisa lihat ini untuk rumput gajah yang mungkin sudah familiar di tengah kita rumput gajah ini dengan protein kurang lebih 9% dan nanti untuk sumber pakan penguatnya ini saya pakai pada saat ini pakai konsentrat nutrifit PK13 atau kode konsentratnya BC133 nanti kita pakai kurang lebih 25-30% saja karena ini untuk multi jadi bisa indukan bunting indukan laktasi dan lain-lain ada juga nanti bahan aktifnya untuk proses pembuatan fermentasi ada premik fit waste ada juga probiotic apa bio IM plus atau wind probe kita nanti pakai salah satu saja dan nanti prosesnya seperti apa pembuatannya terus simak video kami dan jangan lupa teman-teman subscribe dan komen pastinya jika ada yang belum paham setelah selesai pencoperan hijauan ataupun penggilingan bahan kering tebon kering sama jungle kering setelah itu kita ratakan hijauan secara merata ketebalan sama jadi misalkan ketebalan 20 cm kita ratakan ketebalan 20 cm atau berapapun setelah itu kita ratakan bahan kering di atasnya secara merata dan ketebalan pun juga sama jadi biar nanti hasilnya lebih bagus lagi setelah bahan kedua kita campurkan lanjut bahan ketiga yaitu konsentrat atau sumber pakan penguatnya kita tambahkan di atasnya secara merata 25 sampai 30% tapi untuk kali ini saya pakai konsentrat PK 13% yang saya pakai yaitu 30% setelah itu kita ratakan di atasnya secara merata setelah bahan baku kita campur atau kita ratakan secara merata yang selanjutnya kita siapkan bahan aktif untuk pembuatan pakan komplit fermentasi pada sesi kali ini yaitu pada kali ini saya pakai probiotik bioem plus dengan bahan baku total semuanya 150 kg kita cukup pakai 150 gram saja dan tambahan makro mikro untuk kebutuhan ternak dari sumber multimineral multivitamin dasar ade dan di dalam remik fit waste ada juga kandungan herbal sebagai kurkuma plus atau penambah nafsu makan ternak dan juga fungsi untuk memperbaiki kerja hati kita campur jadi satu secara merata di atas bahan yang sudah kita campur tadi dan untuk sumber pakan penguatnya kita tadi sudah sampaikan 30% dan 70% kita pakai sumber serat yang pertama ada 20% yaitu daun pisang plus pelepahnya terus selanjutnya ada juga yaitu rumput gajah yang ketiga ada juga tebon jagung kering yang selanjutnya ada tebon hijau yang selanjutnya ada juga yaitu tongkol jagung jadi ada beberapa macam sebagai sumber serat yang kita pakai pada sesi kali ini semakin banyak sumber serat yang kita pakai semakin lengkap dan berimbang untuk kebutuhan nutrisi ternak setelah itu kita campur secara merata setelah bahan baku kita campur diatasnya dari sumber serat bahkan penguat bahan aktif kebutuhan makro mikro yang pertama kita tester kadar airnya terlebih dahulu karena pada sesi kali ini kita buat ada hijauan ada bahan kering juga jadi sebelum kita campur semuanya untuk memudahkan kita yaitu kita tester kadar air atau kita campur sedikit terlebih dahulu untuk mengetahui kadar airnya setelah pertama kita tester ternyata kadar air kurang jadi kita tambahkan air kurang lebih 10 liter dari total bahan baku 150 kilo setelah kita tahu kita tambahkan dan ternyata hasilnya lebih bagus lagi untuk kadar airnya jadi setelah semuanya bahan baku tercampur secara merata setelah itu kita masukkan dalam tong ataupun tempat lainnya setelah bahan baku kita campur semuanya dan sudah tercampur jadi satu seperti ini sebelum kita masukkan tong kita tester yang kedua tester kadar air yaitu kita ambil bahan baku secukupnya seperti ini kita genggam erat-erat boleh dimana saja kita ambil bahan baku setelah itu kita genggam erat-erat kita buka jika ini nanti kok masih pudar berarti kadar air kurang ciri-cirinya yang penting tidak keluar di sela-sela jari terus tidak ada yang netes kadar airnya dan ketika kita buka dia masih menggumpal seperti inilah cara atau tester kadar air secara mudah dan nanti hasilnya pasti lebih maksimal dan lebih bagus lagi dan ternak juga nanti akan lebih suka karena kadar air pas hasil fermentasi pakan komplit ini juga pas dengan bahan baku limbah pun nanti hasilnya juga akan lebih maksimal lagi oke setelah proses pencampuran semua bahan selesai langkah selanjutnya yaitu kita mengisi atau kita menyimpannya dalam tong jadi kita isi sedikit demi sedikit biar hasilnya lebih maksimal lagi jadi kita ambil semisal apa 3 atau 4 skop ataupun 2 skop sekalipun gak masalah jadi kita masukkan satu angkatan seperti ini kita masukkan dan setelah itu kita injak-injak seperti mas pace ini namanya mas pace dia masih muda semangatnya tinggi sekali jadi setelah kita injak-injak seperti ini kita pindah di satunya lagi jadi yang sebelah sini kita bisa isi lagi jadi nanti proses pengisiannya lebih mudah jadi setiap kita buat kita jejirkan beberapa tong jadi nanti kita bisa berpindah-pindah lebih mudah lagi dalam pengisiannya langkah yang terakhir untuk memastikan keberhasilan dalam pembuatan pakan komplit fermentasi yaitu waktu penyimpanan tong usahakan ketika kita beli tong jangan lupa yang ada klaimnya biar hasilnya lebih maksimal jadi setelah kita isi penuh seperti ini jadi ini isinya sudah penuh gak usah saya buka lagi jadi diatasnya pun juga tanpa tambahan bekatul atau bahan kering lainnya karena bahan baku pakan komplit semuanya sudah imbang dari bahan kering bahan basah jadi kadar air sudah pas dan saya minimkan di angka 25% jadi tinggal kita ikat apa kita tinggal rekatkan klemnya nah setelah itu kita kunci nah seperti itu sampai ada bunyi klak setelah itu teman-teman jangan lupa disimpan di tempat penyimpanan khusus pakan fermentasi dan pastinya nanti di tongnya kita kasih nama mas bagus minta tolong ambilkan kertas yang sudah ditulis seperti data pakan yang saya buat ini jadi setiap tong saya kasih tulisan jenis pakan apa terus tanggal buatnya tanggal berapa terus tanggal jadinya tanggal berapa terus keterangan ini saya pakai bahan aktif atau probiotiknya saya pakainya apa misal disini jenis pakan pakan komplit fermentasi tanggal buat tanggal 7 bulan 7 2001 terus tanggal jadinya nanti selama saya peram selama 30 hari jadi tanggal jadinya tanggal 6 bulan 8 2021 jadi nanti baru saya kasihkan ke ternak terus keterangan ini jenis bahan aktif yang saya pakai yaitu probiotik bio em plus nanti kita tahu hasilnya seperti apa kita tinggal tempel kita tempel seperti ini kita balik karena nanti di tongnya dibalik jadi ya nempelnya kita balik masangnya rado elek jadi nanti tongnya kita balik tahu jenis pakan apa tanggal berapa tanggal jadinya berapa kita gak bingung nanti jenis pakan harinya jadi kita tinggal nanti kita sajikan ke ternak oke teman-teman seperti itulah yang saya buat atau yang saya terapkan di kandang saya setiap harinya dalam proses pembuatan pakan komplit fermentasi dengan bahan baku limbah teman-teman bahan baku limbah dari lingkungan pertanian dan sebagian yang saya tanam sendiri jadi untuk mempermudah usaha peternakan yang kita geluti saat ini kunci dalam pembuatan pakan komplit fermentasi yang pertama yang teman-teman harus siapkan yang pertama bahan baku bisa dari limbah ataupun kita tanam sendiri yang kedua bahan aktif yang kita pakai atau sumber makro mikro ternak yang ketiga kadar air itu juga sangat menentukan dalam keberhasilan dalam pembuatan pakan komplit yang terakhir yang keempat itu penyimpanan yang bagus yang kita pakai tetap tong cuman tong itu mahal jadi gak apa-apa nanti kita bisa pakai bangker atau plastik ataupun lainnya jadi seperti itulah yang saya terapkan setiap harinya semoga bermanfaat tetap ikuti channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman semuanya biar teman-teman pada tahu seperti apa proses pembuatan pakan komplit fermentasi yang mudah dan pastinya hasilnya lebih maksimal salam dari kami peternak kecil dari kabupaten gerobukan jawa tengah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati